Marahnya kasus pelecehan yang melibatkan anak kandung sendiri di tengah raih motif ekonomi. Disebut, kejahatan ini memang kerap kali mengincar masyarakat dengan tingkat kesadaran rendah dalam bermedia sosial. Dan ibu rumah tangga pun menjadi sasaran. Dalam dua pekan terakhir, warga digegerkan dengan kasus ibu rumah tangga yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Motifnya sama, tergiur iming-iming uang. Sebelumnya, seorang ibu muda berinisial R di Tangerang, Selatan, Banten dilaporkan karena melecehkan anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 tahun. Usai kasusnya viral, ibu muda ini lalu menyerahkan diri ke polisi. Terbaru ibu muda di Bekasi pun lecehkan anaknya sendiri. Pelaku dibalik kedua aksi ini sama, seorang yang mereka kenal di Jagadmaya. Kasus pemerasan berbasis seks bukan kali ini saja terjadi. Faktanya kejahatan ini memang mengincar kalangan masyarakat dengan tingkat kesadaran rendah dalam bermedia sosial. Ibu rumah tangga pun jadi salah satu sasaran. Dan alih-alih menerima uang yang dijanjikan, kedua ibu ini malah terjebak dalam siklus pemerasan dengan pengancaman. Bahwa kelompok ini memiliki proses membership yang sedemikir rupa, sehingga bagi member yang mau mengakses foto-foto tertentu, maka dia kemudian nge-store ruang. Dia harus membayar sejumlah uang, jadi komunitas ini bisa hidup dari situ. Adanya pasokan-pasokan foto-foto baru, video-video baru, yang kemudian bagi orang yang mau melihatnya, maka kemudian harus menyetor sejumlah uang, semacam fee lah begitu ya, fee membership gitu ya. Dan kemudian bisa membiayai komunitas ini. Nah, nampaknya itulah yang kemudian terjadi dan membuat lalu ibu ini kemudian susah untuk keluar dari jeratan. Kekosongan peran orang terdekat yang bisa diajak berdialog juga menjadi penyebab pelaku nekat melakukan hal tak terpuji ini. Mirisnya lagi mereka malah terkesan menyelamatkan diri sendiri tanpa sadar telah merusak masa depan sang buah hati. Nah, cuma memang dapat disayangkan bahwa pertama, ternyata ibu itu mau mengikuti saja perintah tersebut. Dengan kata lain, dia sebetulnya melakukan satu situasi menggali lubang-tutup lubang. Berusaha untuk menutupi kesalahan dengan cara berbuat kesalahan. Sebab kalau kita bicara mengenai berbuat asusial terhadap anak, maka Undang-Undang Pelindungan Anak mengatakan bahwa justru orang tua harus bertanggung jawab. Dan kalau orang tua kemudian melakukan satu perbuatan yang kemudian ternyata mencelakakan anaknya, maka orang tua harus mendapatkan hukuman lebih berat seperti tidak daripada orang lain. Jadi dengan kata lain, seorang tua ini tidak bisa mengelak. Dari tanggung jawabnya, pada saat mengajak anaknya atau berbuat pidana ya, yang kemudian mereka berdalam kamera. Penegak hukum yang berusaha membongkar kasus dan jaringan ini berkejaran dengan waktu. Pasalnya untuk masuk dan menyamar ke dalam kelompok predator seksual ini membutuhkan waktu. Sementara tak sedikit masyarakat yang dengan mudahnya terjebak oleh rayuan sang pelaku. Adrian Ditya Oktabari melaporkan untuk NET.